Petualang Asmara, Jilib 31. Mungkin betul pula tuduhan Madula yang cantik bahwa telah berkali-kali Ouyang Bong memujuk rayunya, akan tetapi selalu ditolak oleh istri rajit itu. Hal ini lantas membuat Ouyang Bong menjadi sakit hati dan dengan curangnya pemuda itu lalu menaruh racun perangsang ke dalam makanan atau minuman sanghida dan madula sehingga terjadilah perjanahan di antara mereka, perjanahan di luar kesadaran mereka yang terpengaruh oleh racun, pada saat rajik disuruh berjaga oleh Ouyang Bong. Tentu saja pemuda iblis ini sudah mengatur perangkapnya dan begitu kedua orang mabok itu melakukan perjinahan, dia menangkap basah mereka. Semua orang yang menonton kelihatan puas dengan pertunjukan kekejaman ini, dan Li Hwa bergidik melihat wajah mereka yang seakan-akan haus darah dan kini semua matu ditujukan kepada tubuh telanjang madula laksana serombongan serigala kelaparan. Dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang telah mati perasaan kemanusiaan mereka, manusia-manusia yang khas darah dan yang menganggap kekejaman merupakan suatu kesenangan yang mengasyikan. Maka timbulah perasaan kasihan kepada wanita yang bernasib malang itu. Li Hwa adalah seorang yang masih amat muda, maka tentu saja perasaannya amat halus dan mudah tersinggung. Ketika melihat peristiwa ini di depan mata, dia telah melupakan tugasnya, tugas sebagai seorang penyelidik yang ingin menyelidiki tentang bokor emas. Sekarang baginya yang terpenting hanyalah urusan yang terjadi di depan matanya, yaitu menolong madula. Kelemahannya sebagai seorang muda inilah yang mengkhawatirkan hati Panglima GHOO dan pendekar Chia Kenghang ketika mendengar bahwa darah itu pergi melakukan penyelidikan seorang diri, sungguhpun mereka juga tahu bahwa ilmu kepandayan darah itu sudah cukup tinggi untuk bekal penyelidikan berbahaya itu. Madula roboh telentang menyaksikan kematian Sang Hida yang demikian menyedihkan. Dia tidak mencinta laki-laki tinggi besar itu. Dia mencinta suaminya, dan karena cintanya ini pula maka tidak seperti kaum wanita lainnya di pulau itu yang bahkan mengharapkan rayuan Owi yang kongcu, dia menolak godaan pemuda itu. Akan tetapi dia pun tahu kini bahwa Sang Hida mencintanya. Sahabat baik suaminya dan dia itu sesungguhnya mencintanya, dan kini menjadi korban karena kelicikan Owi yang bong. Semua mata para penonton kini dapat berpasapora dan melahap tubuh wanita cantik yang telentang polos itu, tidak terlindung lagi oleh kedua lengannya. Perempuan Hina ini pun harus mampu serajik yang bagaikan kemasukan setan karena dendam dan cemburu segera mengangkat goloknya membacok ke arah tubuh istrinya yang biasanya merupakan sebuah benda hidup yang paling disayangnya di dunia ini. Sing, Teringok. Golok itu terlempar ketika terbentur oleh sebuah batu kecil yang dilemparkan oleh tangan Owi yang bong. Melihat ini, Nihawa menjadi kagum dan maklumlah dia bahwa pemuda itu merupakan lawan yang tak lemah. Eh, haha. Owi yang kongcu, kenapa Rajit memandang pemuda itu dengan mata penuh penasaran? Hehehe, sabarlah, Rajit. Memang dia harus dihukum, akan tetapi hukuman seperti yang hendak kau lakukan itu kurang menarik. Pokoknya engkau menghendaki dia mati, bukan? Nah, biarlah dia dihukum dengan caraku dan panggil semua wanita ke sini agar mereka ikut menyaksikan pula betapa berat hukuman bagi mereka yang berani melanggar hukum kami di sini. Rajit mengangguk-angguk dan beberapa orang laki-laki sudah berlari memanggil semua wanita yang berada di pulau itu. Hanya ada 20 orang wanita tua dan muda yang datang ke situ dengan muka pucat. Para suami merasa girang, dengan hal ini mengharap istri-istri mereka takut dan tidak berani berjinah dengan laki-laki lain. Akan tetapi, para wanita yang memandang dengan muka pucat itu mempunyai pengertian lain pada waktu mendengar kata-kata Owi yang kongcu. Kalian lihatlah. Beginilah nasib wanita yang berani melanggar hukum kami di sini kata Owi yang kongcu sesudah menyuruh Rajit mengikat tubuh telanjang madula di sebuah tiang, diikat kaki serta tangannya pada tiang itu sehingga tubuh bagian depannya tampak nyata, sedikit pun tidak terlindung, kecuali rambut hitam panjang terurai yang sebagian menggantung ke depan. Para wanita itu dapat mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Owi yang kongcu, hukuman ini akan jatuh menimpa wanita yang berani menolak majikan muda itu. Owi yang kongcu yang agak miring otaknya itu memang mempunyai kegemaran yang aneh dan mengerikan. Dia sudah tergila-gila oleh wanita, baik cantik maupun tidak cantik. Dia pernah tergila-gila oleh seorang wanita nenek-nenek, bahkan pernah pula dia tergila-gila pada seorang anak perempuan yang masih kecil. Dan mereka semua harus menyerahkan diri kepadanya. Dia sama sekali tidak pernah memperkosa, dia tak mau memperkosa wanita. Akan tetapi dia mempunyai care lain untuk membuat setiap orang wanita tunduk kepadanya dan mau menyerahkan diri, yaitu dengan ancaman dan bayangan penyiksaan yang mengerikan. Hampir semua wanita, besar kecil, tua muda yang menyerah kepadanya tentu didorong oleh rasa takut dan ngeri, bukan secara sukarlah karena biarpun wajahnya tampan dan tubuhnya menarik. Namun sikap pemuda ini terang menunjukkan gejala otak miring yang mendatangkan rasa ngeri dan menjijikan. Madula masih pingsan pada saat Ooyang Kongcu mengeluarkan sebatang suling kecil yang panjangnya hanya dua jengkal. Mulailah pemuda itu menyuling. Suara suling yang melengking dengan nada tinggi membuat Li Hwa terkejut karena dia maklum bahwa suara melengking yang menggetar itu mengandung tenaga hikang yang kuat sekali. Dia melihat betapa semua penonton sekarang berkumpul di belakang Ooyang Kongcu, seakan-akan menanti sesuatu dengan penuh ketegangan. Adapun tubuh Madula yang diikat pada tiang itu pun menghadap kepada mereka, sedangkan mayat sang hida yang berlumuran darah menggeletak tak jauh diri kaki Madula. Sebelum ular itu tiba, Li Hwa sudah dapat menduga dengan hati diliputi penuh kengerian bahwa suara dari suling yang ditiup pemuda iblis itu tentulah merupakan tanda panggilan kepada ular-ularnya. Hal ini tidak sulit diduga karena pertama, pemuda itu adalah putrasi raja ular. Kedua, mereka berada di pulau ular, dan memang biasanya para ahli ular mengundang ular-ular mereka dengan suara melengking tinggi, biasanya suara suling. Memang tepat dugaan Li Hwa. Akan tetapi ketika ular-ular itu datang, biarpun dia sudah menduganya, dia menjadi kaget bukan main karena tidak menyangka bahwa yang datang demikian banyaknya. Rombongan demi rombongan ular berdatangan dari empat penjuru, dan warna kulit mereka pun berbeda-beda, ada yang hitam kemerah-merahan, ada yang hijau, kuning, dan ada yang belang-belang. Biarpun Li Hwa tidak mengenal banyak ular, namun dia dapat menduga bahwa ular-ular itu tentulah ular berbisa yang amat berbahaya. Ular-ular yang lewat di dekat Ouyang Kongcu dan anak buahnya kelihatan takut seperti menghadapi api, dan binatang yang merayap dekat cepat menyikir lantas mengambil jalan memutar. Sesudah ular-ular itu tiba di tempat itu, Li Hwa hampir tidak kuat melihat lebih lama lagi. Ular-ular yang mendesis-desis itu kini berebut menyerang mayat Sanghida, melahap dan merobek-robek mayat itu sehingga mayat itu seperti hidup kembali karena bergerak-gerak ke sana-sini, seperti berkelojotan. Hanya dalam waktu sebentar saja habislah semua kulit, daging serta isi perut mayat itu, tinggal rangka yang kering, tanpa ada setetes pun darah yang tampak karena semua telah dijelat habis. Kini ular-ular itu mulai merayap ke arah madula, dan wanita ini pun baru saja siuman dari pingsannya. Dengan metu, terbelalak ia sempat melihat betapa potongan-potongan daging terakhir dari Sanghida dibuat perebutan ular-ular itu. Ia pun maklum akan nasibnya, akan tetapi betapapun ia berusaha untuk memejamkan kedua matanya menerima maut, kedua matu itu malah selalu terbelalak dan kembali memandang ke arah ular-ular yang sedang merayap-rayap di sekelilingnya. Ular-ular itu adalah ular-ular kecil, paling besar dua kaki panjangnya dan jumiahnya ada 40 ekor lebih, menggeliat-geliat seperti sekumpulan cacing, akan tetapi tak ada yang berani menyerang madula, agaknya menunggu perintah suara suling yang masih terus melengking sejak tadi. Memang benar demikian. Ular-ular itu seolah-olah bergerak menurut kegetaran suara suling dan tiba-tiba suara suling itu berubah merendah. Ular-ular itu kelihatan gelisah, kemudian seekor demi seekor, ular-ular itu pergi meninggalkan tempat itu hingga membuat semua penonton menjadi haran. Mengapa dia tidak dihukum rajib membanting kaki dan memandang penasaran? Oh yang bong telah melepas sulingnya dan sambil memandang ke arah tubuh madula dia lalu berkata, kurang menarik apabila ular-ular kecil yang sudah kenyang itu disuruh mengeroyok. Dia yang sudah mau berjinah dengan sang hida, tentu takkan puas dengan ular-ular kecil itu. Kau lihatlah saja, sambil berkata dia lalu menempelkan lubang suling di depan bibirnya. Kini terdengar lengking suara suling yang berbeda dari tadi. Suaranya naik turun dengan nada rendah, namun mengandung getaran yang amat kuat sehingga para penonton ada yang kelihatan menggigil kedua kakinya. Tak lama kemudian terdengarlah suara mendesis-desis. Nihawe terkejut dan memandang ke bawah. Seekor ular yang sangat besar sedang merayap lewat di bawah pohon. Dia menggigil jijik. Ulat ini berkulit hitam kehijauan, sepasang matanya seperti mata manusia, lidahnya merah menjilat-jilat keluar, besar tubuhnya sama dengan pahanya, sedangkan panjangnya ada 10 kaki. Madula juga telah melihat ular itu dan wanita ini lantas mengeluarkan rintihan panjang, mukanya makin pucat dan matanya terbelalak, penuh kengerian. Suara suling menuntun ular itu mendekat dan terdengarlah suara berbisik orang-orang yang menonton karena tegang dan tertarik ketika melihat betapa dengan perlahan ular besar itu mendekati tiang di mana tubuh madula terikat. Ular itu mendesis-desis, lidahnya yang merah semakin sering menjilat-jilat. Melihat bentuk mulutnya yang besar agaknya tidak akan sanggup menelan tubuh wanita Nepal itu. Suara suling makin meninggi dan kini moncong ular mulai naik dan lidah itu mulai menjilati kaki yang telanjang. Madula mengeluarkan suara rintihan pada saat merasa betapa ular mulai merayap naik melalui beletisnya. Semua penonton menahan napas, mata mereka memandang melotot seperti hendak meloncat keluar dari pelupuknya. Para penonton menelan ludah penuh nafsu wirahi dan gairah saat suara rintihan madula makin sering dan ular itu mentaati suara suling, kini merayapi seluruh tubuh telanjang itu, memelit-belit hingga tampak seolah-olah ular itu membelai-belai tubuh madula seperti hendak mengajak wanita itu bermain cinta. Makin hebat suara suling yang ditiup owo yang bong, semakin cepat ular itu bergerak-gerak, mengeliat-geliat menyelusuri seluruh tubuh madula yang kini telah memejamkan matu dan merapatkan kedua bibirnya, sama sekali tidak bersuara lagi. Nihawea menunggu saat baik dan ketika kepala ular itu kebetulan merayap naik dan lebih tinggi dari kepada madula, tangan kirinya bergerak dan tampaklah sinar perak meluncur ke arah kepala ular itu. Ular itu menggerakkan kepala seperti gila, berkelojotan dan tanpa disengaja dia mempererat belitannya pada tubuh madula. Kembali ada sinar perak menyambar dan kepala ular yang sudah ditembusi dua batang jarum perak itu terkulai, tubuhnya perlahan-lahan melepaskan belitan. Akan tetapi betapa kagetnya hati Nihawea ketika dia melihat darah bertepesan dari kedua bibir madula yang dirapatkan. Dia cepat meloncat turun dari atas pohon sambil berteriak. Ouyangbong manusia iblis yang kejam. Ouyangbong sudah meloncat bangun. Semua pembantunya yang tadi terheran-heran melihat ular itu menghentikan permainannya bahkan lalu berkelojotan di bawah, kini juga marah dan sudah siap untuk mengeroyok orang yang menjadi pengacau. Namun ketika mereka melihat seorang darah yang sangat cantik jelita melayang turun dari atas pohon, mencabut pedang dan membabat putus belenggu kaki tangan madula, mereka menjadi tercengang dan memandang kagum. Madula membuka mata, memuka mulut, akan tetapi tidak ada kata-kata yang keluar karena begitu mulutnya dibuka, darah menyembur keluar dan dengan penuh kengerian lihawea maklum bahwa wanita itu telah menggigit putus lidahnya sendiri. Dalam keadaan ngeri dan tersiksa, madula mengambil keputusan nekat, membunuh diri dengan menggigit lidahnya. Lidah itu putus di tengahnya, dan tak mungkin jiwanya dapat tertolong lagi, apalagi karena dia telah mengeluarkan banyak sekali darah yang tadi dia paksa menelan darahnya sendiri agar jangan sampai Ooyang Kongcu menyelamatkan nyawanya. Melihat keadaan wanita itu, lihawea yang masih memeluk tubuh yang terguling sesudah belenggunya terlepas, perlahan-lahan menurunkan tubuh madula. Tubuh itu lemas dan orangnya sudah tidak ingat apa-apa lagi, darah terus mengalir keluar dari lidahnya yang buntung. Madula dalam sekarat, seperti juga tubuh hular yang sekarat, hanya bedanya, kalau tubuh madula sama sekali tidak bergerak, tubuh hular itu berkelojotan, menggeliat-geliat dan darah mengalir keluar dari dua lubang kecil di antara kedua matanya. Ooyang Bong tadi juga merasa amat terkejut. Gadis cantik itu telah dapat menyelundup ke dalam pulau tanpa ada yang tahu, bahkan telah berada di atas pohon tanpa dia sendiri mengetahuinya. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa darah cantik itu tentu memiliki ilmu kepandayan tinggi. Apalagi ketika dibuktikannya dengan membunuh hularnya menggunakan jarum, ini menjadi tanda pula bahwa dalam hal penggunaan senjata rahasia jarum darah itu belum tentu kalah lihai olehnya yang juga mahir menggunakan senjata rahasia jarum kecil merah yang amat berbisa. Akan tetapi, kini Ooyang Bong telah dapat menguas air rasa kagetnya. Kedua matanya terputar-putar menggerayangi seluruh tubuh Li Hwa dan dia tertegun penuh kekaguman. Seorang darah yang masih muda, seorang perawan yang amat jelita, akan tetapi juga amat gagah perkasa. Begitu melihat Li Hwa, sekaligus hati Ooyang Bong telah jatuh. Selama petualangannya dengan wanita dari segala macam bentuk dan usia, dia merasa belum pernah dia memperoleh seorang darah muda seperti yang kini berdiri di hadapannya dengan sikap gagah perkasa itu. Dan dia harus memperolehnya dengan care bagaimanapun juga. Air, harap Nona Sudi memaafkan kami yang tidak tahu akan kedatangan seorang tamu agung seperti Nona sehingga tidak mengadakan penyambutan sebagaimana layaknya Ooyang Bong berkata sambil melangkah maju dan memberi hormat dengan menjurah dan mengangkat kedua tangan di depan dada. Diam-diam Li Hwa merasa terkejut dan terheran. Tak disangkanya bahwa pemuda yang disohorkan sebagai seorang iblis muda yang kejam dan gila ini ternyata pandai bersikap demikian sopan santun seperti seorang terpelajar dan bersusila. Terseret oleh sikap yang demikian hormat, otomatis dia pun mengangkat kedua tangan, membalas penghormatan. Teringat akan hal ini, dia terkejut dan cepat-cepat menurunkan lagi tangannya. Diam-diam dia maklum betapa berbahaya dan lihainya pemuda ini yang dengan gerak dan kata-kata sudah dapat menyeretnya. Aku soli Hwa bukan tamu dan tidak mengharap sambutan. Akan tetapi menyaksikan kekejaman yang diadap tadi, aku tidak mungkin mendiamkannya saja. Bukankah engkau yang disebut Ooyang Bong, pemuda iblis yang gila? Walaupun anak buahnya sudah mengeluarkan suara marah, Ooyang Bong tersenyum saja mendengar makian ini, bahkan memandang semakin kagum dan sesaat kedua bola matanya seperti lupa untuk berputaran seperti biasa. Dugaanmu benar, nona soli Hwa. Aku adalah Ooyang Bong, majikan muda dari pulau ular ini, dan aku merasa senang sekali dapat berkenalan denganmu. Bolehkah aku mengetahui apa sebenarnya kehendak nona memberi kehormatan kepada kami dengan mengunjungi pulau ini? Ditanya demikian, barulah Li Hwa teringat kemudian terkejut. Celaka. Rusaklah usahanya menyelidiki bokor emas yang katanya telah dibawa ke pulau itu. Akan tetapi karena sudah terlanjur, maka dia lalu membentak, Cih, siapa sudi berkenalan denganmu? Aku datang ke sini hendak membunuhmu dan membersihkan pulau ini dari iblis-iblis semacam kalian dan ular-ular jahat. Haiyaa. Dari manakah datangnya nona cantik yang sombong ini? Tiba-tiba terdengar seruan orang dan muncullah dua orang kakek yang dipandang oleh Li Hwa dengan penuh perhatian. Yang berseru tadi adalah seorang kakek tua berusia 60-an tahun, tubuhnya tinggi sekali, tinggi kurus dengan leher panjang sehingga kalau dia bergerak-gerak, tubuhnya kelihatan seperti seekor ular. Matanya sipit memandang tajam penuh selidik dan melihat kakek kurus itu, hati Li Hwa tidak ragu lagi menduganya bahwa tentu kakek inilah si Raja Ular Bantokcoa Ong Ouyangkok. Adapun kakek kedua adalah seorang kakek yang lebih tua lagi, 70 tahun lebih usianya, juga tubuhnya tinggi kurus. Kakek ini tidak berkata-kata, hanya terbatuk-batuk. Rambutnya tidak terpelihara, panjang dan penuh uban, juga jenggot dan kumisnya tidak terpelihara. Karena pakaiannya sederhana, kakek ini makin kelihatan jorok, kotor. Diam-diam Li Hwa menduga dengan hati penuh ketegangan bahwa tentu kakek ini yang disebut Datuk Sesat nomor 1 Toat Beng Hoatsu. Tahulah dia bahwa dia telah dikurung oleh orang-orang jahat yang berlimu tinggi, namun sedikitpun hatinya tidak merasa takut, bahkan dia tidak mau berpura-pura lagi. Maka dengan sikap gagah dan suara lantang dia bertanya, Apakah kalian berdua orang tua Bantokcoa Ong dan Toat Beng Hoatsu? Hem, bocah sombong. Engkau sudah mengenal kami. Siapakah engkau dan engkau yang masih amat muda dan cantik ini mengapa hendak membunuh diri dengan lancang memasuki pulau ular tanpa izin kata Bantokcoa Ong? Suaranya mengandung ancaman karena kakek ini telah menjadi marah sekali. Apabila ada orang luar berani memasuki pulaunya tanpa izin, hal itu selain merupakan pelanggaran yang harus dihukum mati, juga merupakan penghinaan kepadanya karena menunjukkan bahwa si pelanggar itu memandang rendah kepadanya. Ayah, nona ini bernama Soh Li Hwa, cantik jelita dan gagah perkasa. Ayah, sekarang aku mengambil keputusan untuk menikah. Bukankah ayah sering mengatakan bahwa aku sudah cukup dewasa untuk menikah dan bahwa ayah ingin sekali menimang cucu? Ayah, dia itulah calon istriku. Mendengar ucapan yang jelas membayangkan kegilaan ini, Li Hwa menjadi marah bukan main. Dia melangkah maju, menudingkan telunjuk kirinya kepada Toat Beng Hoat Su dan Bantok Cho Aung lalu membentak. Bantok Cho Aung, aku mendengar bahwa engkau dan Toat Beng Hoat Su sudah merampas bokor emas, maka aku datang untuk minta kembali bokor emas itu. Mungkin saja suhu akan suka mengempuni kalian apabila kalian mau mengembalikan pusaka itu secara baik-baik kepada aku. Kalian tahu, kalau suhu marah dan mendengar kalian tidak mau mengembalikan benda pusaka milik suhu itu, kemanapun kalian hendak melarikan diri dan bersembunyi, akhirnya kalian tentu akan menerima hukuman dari suhu. Mula-mula Bantok Cho Aung marah sekali mendengar ucapan nona itu yang dianggapnya sombong. Akan tetapi ketika mendengar kalimat-kalimat selanjutnya, dia dan Toat Beng Ho Atsu terkejut. Kau, kau murid The H O O Toat Beng Ho Atsu bertanya dengan alis berkerut dan hati masih ragu-ragu. The H O O adalah seorang panglima besar yang sangat terkenal sebagai seorang yang memiliki kesaktian hebat. Benarkah darah jelita yang muda ini muridnya? Panglima besar The H O O adalah guruku dan aku menerima tugas dari suhu untuk minta kembali bokor emas yang terjatuh ke tangan kalian. The H O O menjawab dengan suara lantang. Muka Bantok Co A O berubah merah. Bagus, kau kira aku mudah menyerahkan begitu saja? Bocah lancang yang sombong, jangan kau mempergunakan nama The H O untuk menakut-nakuti Bantok Co A O. Mu'ut! Angin keras yang dasyat menerjang ke arah The H O O ketika tahu-tahu kakek bertubuh hular itu telah menyerangnya. Kedua kakinya masih tidak bergeser, akan tetapi tubuh atasnya melengkung dan kedua tangannya dengan jari terbuka mencengkeram ke arah darah itu. Panjang tubuh disambung lengan cukup untuk menjangkau dan mencapai tubuh Li H O O. Ayah, jangan lukai calon istriku O O yang boh berseru. Akan tetapi, betapapun Li Hai serangan itu, dengan mudah saja Li H O O mengelap dengan gerakan cekatan sekali, kemudian lengannya bergerak, tangannya mengebut ke samping mengenai lengan tangan kanan kakek itu. Plak! Walaupun Li H O O harus meloncat ke belakang karena pertemuan tenaga itu membuat lengannya tergetar, akan tetapi juga kakek Raja Lahr itu merasa betapa kulit lengannya panas, tanda bahwa darah muda itu benar-benar memiliki kepandayan hebat dan tenaga sinkang yang kuat. Dengan marah dan penasaran sekali, tanpa mempedulikan seruan puteranya, O O yang kok sudah hendak menerjang lagi. Akan tetapi Toat Beng Ho Atsu segera mendekatinya dan membisikkan siasatnya. Tunggu, dia merupakan Sandra yang baik dan berharga sekali, mungkin dapat ditukar dengan bokor. Mendengar ini, Bantuk Cho A Ong menghentikan gerakannya hendak menyerang, lantas dengan wajah berseri kakek ini menghadapi Li H W A dan berkata lantang nona So Li H W A. Engkau sanggup menghindarkan seranganku, hal ini saja sudah membuat engkau cukup berharga untuk bicara denganku. Engkau mengaku murid The H O O, dan puteraku jatuh cinta kepadamu. Semua itu baik-baik saja, akan tetapi engkau harus diuji lebih dulu apakah benar engkau murid The H O O dan apakah engkau cukup berharga untuk menjadi mantuku, ha ha ha. Kakek Raja Lar itu menggapai kepada seorang Nepal yang tubuhnya tinggi besar seperti raksasa dan kumis jenggotnya lebat sekali sehingga hampir menutupi seluruh mukanya, sambil berkata, maju dan lawanlah nona ini. Orang Nepal itu menyeringai sehingga tampaklah giginya yang besar-besar, dan dengan sikap jumawa sekali dia melangkah ke dalam lapangan itu menghadapi Li H W A. sengaja dia mengerahkan tenaga pada kedua kakinya hingga langkahnya seperti langkah gajah, membuat tanah tergetar setiap kali dia membanting kakinya. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Li H W A mendengar ucapan Bantok Cho A Ong tadi. Ucapan itu dianggap amat menghinanya, akan tetapi karena dia pun cukup maklum bahwa dia berada di sarang harimau dan menghadapi banyak lawan pandai, dia tidak mau terseret oleh kemarahannya. Gurunya pernah mengatakan kepadanya bahwa dalam menghadapi lawan tangguh, yang terpenting sekali adalah sikap tenang dan sikap tenang ini akan rusak bila membiarkan diri dikuasai oleh pikiran yang mendatangkan kemarahan, ketakutan, atau kesombongan. Maka kini menghadapi raksasa Nepal itu, dia bersikap tenang, sedikit pun tidak merasa takut, juga tidak memandang rendah dan sama sekali bebas dari kemarahan. Dengan sikapnya yang tenang ini, dia dapat memandang prajam dan segera dapat melihat bahwa lawannya adalah orang yang memiliki tenaga kasar yang amat kuat, dan otot-otot yang menggembung di seluruh tubuh raksasa ini sudah terlatih. Namun, sekilas pandang saja Li Hwa sudah dapat menduga kelemahan lawan ini yaitu kelambanan gerak sehingga dia sudah tahu bahwa untuk mengalahkannya dia harus mengandalkan kecepatannya. Dengan pikiran ini, tanpa memberikan kesempatan kepada lawan untuk menyerangnya, Li Hwa sudah menerjang maju dan mengirim dua kali pukulan beruntun ke arah dada dan lambung. Gerakannya cepat bukan main karena darah ini telah mempergunakan jurusilmu silat Jit Goat Sin Siang Hoat. Dua pukulan yang dilakukan kedua tangan itu mengandung dua macam tenaga keras dan lembut, akan tetapi keduanya amat berbahaya karena yang keras dapat meremukan tulang dan yang lembut dapat merusak urat syaraf. Plak. Bluk. Li Hwa terkejut bukan main karena kedua pukulannya, baik yang mengandung tenaga yang keng, keras, maupun imkeng, lembut, telah bertemu dengan kulit dada dan kulit lambung yang kerasnya seperti baja. Tidak disangkanya sama sekali bahwa raksasa itu memiliki tubuh yang kebal dan kuat bukan main. Dan lebih-lebih kagetnya ketika tiba-tiba kedua lengannya telah ditangkap oleh raksasa itu dan dengan tenaga yang seperti tarikan gajah, tubuh Li Hwa telah diangkat ke atas. Jangan bunuh dia. Bentakan Ouyangbo itu dijawab dengan suara tertawa bergelak oleh raksasa Nepal itu yang cepat melontarkan tubuh Li Hwa ke atas kemudian sambil bertolak pinggang dia tertawa-tawa menanti turunnya tubuh itu. Dia jelas benda mempermainkan tubuh darah itu seperti sebuah bola yang dilempar-lemparkan ke atas. Li Hwa sudah menggunakan ginkangnya. Ketika tubuhnya meluncur ke atas seperti anak panah meluncur, cepat dia berjungkir balik sampai lima kali untuk mematahkan tenaga luncuran itu, kemudian melayang turun. Dari atas dia melihat betapa lawannya sudah siap menyambutnya dengan kedua lengannya yang berbulu dan kuat sekali itu, kedua lengan yang telah dikembangkan dan diacungkan ke atas. Sudah terdengar pula suara lawannya tertawa bergelak. Li Hwa maklum bahwa kalau dia tidak dapat merobohkan lawan dari atas, dia akan tak berdaya sama sekali begitu tubuhnya tertangkap oleh kedua tangan yang kuat itu. Untuk mempergunakan jarum peraknya, darah ini tidak sudi karena hal itu berarti bahwa diajari menghadapi lawan dengan terbuka. Pula, dengan kehadiran dua orang datu kaum sesat itu, menggunakan senjata rahasia pun takkan ada gunanya. Maka dia lalu menggunakan akal dan sengaja membuat tubuhnya melayang turun seperti seorang yang tidak berdaya dan ketakutan. Hahaha, nona manis, marilah kita main-main. Orang Nepal itu berkata dengan logat bicaranya yang kaku. Ketika tubuhnya sudah meluncur dekat, tiba-tiba Li Hwa membalik kepalanya di bawah dan sepasang tangannya seperti seorang yang kebingungan hendak mencari pegangan, akan tetapi begitu kedua tangan raksasa itu menangkap pinggang dan pundaknya, Li Hwa sudah menggerakkan kedua jari telunjuknya untuk menotok ke arah pundak dan tengkuk. Cus! Cus! Aung! Tubuh raksasa itu segera terguling dan cengkeraman kedua tangannya terlepas. Dia telah terkena serangan ilmu menotok jalan darah Hit Cisan yang amat lihai. Biarpun tubuhnya kebal, namun totokan satu jari yang amat hebat itu dengan tepat sudah mengenai jalan darahnya sehingga untuk sesaat tubuhnya seperti lumpuh yang menyebabkan tubuhnya terguling. Kesempatan ini tidak dibiarkan lewat begitu saja oleh Li Hwa. Jari-jari tangan kirinya cepat menjambak rambut panjang lawannya, kemudian dengan pengerahan tenaganya, tubuh itu ditariknya ke atas dan tangan kanannya yang dimiringkan lantas menghantam ke arah tengkuk. Krek! Tubuh itu terkulai dan raksasa Nepal itu roboh pingsan. Semua orang yang menonton pertandingan itu terbelalak, sama sekali tak mengira bahwa raksasa Nepal yang terkenal hebat dan amat kuat itu roboh hanya dalam dua-tiga gedrakan saja. Tidak salah lagi, dia murid The Hwa Oot Toat Deng Hoat Su berkata lirih. Bantok Cho Oong mengangguk. Benar, tadi tentu Yit Chi San yang terkenal dari The Hwa Oot. Bantok Cho Oong kini menggapai kepada seorang Hoong yang tubuhnya pendek kecil, amat kurus seperti rangka hidup, mukanya pucat dan sepasang matanya yang cekung itu amat mengerikan. Bek, Mo, Iblis putih, tangkap dia. Laki-laki bermuka pucat yang usianya tentu sudah 50 tahun lebih itu mengangguk, mengeluarkan suara rintihan panjang seperti orang menangis dan tiba-tiba saja tubuhnya sudah mencelat ke depan The Hwa Oot. Matanya yang cekung bersinar mengerikan dan ketika mulutnya meringis, ternyata di dalam mulutnya tidak terdapat gigi sepotong pun. The Hwa Oot memandang penuh perhatian. Keadaan tubuh orang ini benar-benar merupakan kebalikan dari keadaan raksasa Nepal tadi. Apabila raksasa Nepal tadi membayangkan kekuatan dasyat, orang ini sebaliknya terlihat seperti seorang berpenyakitan yang sudah berdiri di ambang kuburan. Kelihatan sangat lemah dan agaknya hembusan angin yang agak besar saja sudah akan cukup untuk merobohkannya. Akan tetapi Lee Hwa Oot tidak tertipu oleh keadaan luar dan dia sudah dapat menduga bahwa orang yang kecil bagaikan mayat hidup ini tentulah memiliki kepandayan yang tinggi dan mempunyai tenaga sinkang yang kuat. Baru caranya meloncat ke depan tadi saja sudah membuktikan betapa si mayat hidup ini mempunyai kegesitan yang tak boleh dipandang ringan. Karena itu tanpa menanti gerakan lawan tanpa sungkan-sungkan lagi dia sudah menerjang ke depan dan menyerang si mayat hidup itu dengan totokan-totokan maut. Orang kurus kecil itu mengeluarkan pekik menyeramkan kemudian tubuhnya bergerak dan bersilap dengan keruk yang aneh tetapi gesit sekali. Bagaikan gerakan seekor menyet orang itu dapat menghindarkan totokan-totokan lihawe dan membalas dengan serangan yang berupa cengkeraman-cengkeraman. Yang hebat bila tadi jari tangannya kelihatan biasa kini jari tangan itu menjadi bertambah panjang oleh kuku-kukunya. Ternyata orang itu memiliki kuku-kuku jari yang aneh yang dapat digulung dan apabila diperlukan dengan kekuatan singkangnya kuku yang tadinya bergulung itu dapat menegang sehingga panjang setiap kukunya tak kurang dari sepuluh senti. Beret. Ayuh. Lihawe menjerit kaget ketika ujung bajunya kena dicakar dan robek. Hal ini adalah karena dia tidak mengira bahwa kuku jari itu dapat memanjang maka ketika cengkeraman lawan dapat dilakan kuku-kuku yang memanjang itu masih mampu mencakar ujung bajunya. Untung bukan kulit lambungnya yang kena dicakar. Marahlah Lihawe. Sekarang dia tahu bahayanya lawan ini maka dia cepat menggerakkan tubuhnya dan memainkan jurus-jurus lihan dari Jit Goat Sin Chiang Hoat yang sukar dicari tandingannya itu. Gerakan dua tangannya yang menyerang Trisi dengan tenaga im yang singkang dan kadang-kadang pukulannya dicampur dengan Nip Chi Sian dan mengarah jalan darah yang berbahaya. Ternyata bagi Lihawe bahwa lawannya ini hanya kelihatannya saja sangat menyeramkan dan berbahaya. Padahal ilmu silatnya hanyalah ilmu silat kelolongan hitam yang tampaknya saja berbahaya akan tetapi tidak memiliki dasar yang kuat. Kalau berhadapan dengan ahli silat biasa, tentu si mayat hidup ini merupakan lawan yang berbahaya sekali dan setiap serangannya dapat mendatangkan maut. Akan tetapi terhadap dia yang sudah menerima gemblengan seorang sakti seperti The H.O. segera darah ini dapat melihat kelemahannya. Setelah bertanding selama 30 jurus, tiba-tiba saja Lihawe mengerahkan hikang, membentak keras sekali. Bagai ketiran angin kedua kakinya lantas melakukan tendangan soan hang T.W.I., tendangan angin puyuh, hingga lawannya merintih panjang dan terpaksa mengelap ke kanan-kiri untuk menghindarkan tendangan bertubi-tubi yang berbahaya tiba-tiba tangan kiri Lihawe bergerak dari atas dikebutkan ke arah pundak lawan. Krek! Si mayat hidup mengeluh lantas sebuah tendangan tepat mengenai pinggulnya sehingga tubuh yang ringan itu terlempar sampai 4 meter dan terbanting roboh. Di sana dia merintih karena tulang pundaknya terlepas dan pinggul yang tidak berdaging itu menjadi biru. Terdengar orang bersorak. Kiranya Ouyang Bawuyang bersorak. Hidup calon istriku yang perkasa dia berlari menghampiri Lihawe dan menjura dengan hormat. Terimalah rasa kagum dan hormatku nonaso calon istriku yang cantik dan gagah perkasa. Biarpun dia sudah menjaga diri agar tidak terserang marah menghadapi pemuda ini naik juga darah Lihawe mukanya menjadi merah dua matanya mendelik mengeluarkan sinar berapi dan dia pun membentak. Orang gila menjemukan. Mampuslah. Tamparan tangan kiri Lihawe itu sama sekali tidak ditangkis oleh Ouyang Bo yang hanya mengangkat kepalanya sedikit ke atas sehingga telapak tangan kiri Lihawe yang menampar kepala itu mengenai pipinya. Plak. Wah, terima kasih, Nona. Telapak tanganmu sungguh halus, hangat, dan harum sekali kata Ouyang Bo sambil mengelus elus pipinya yang kena tampar. Bukan main marahnya hati Lihawea, apalagi mendengar suara ketawa anak buah pulau ular yang tertawa-tawa. Dia maklum bahwa pemuda gila ini tak boleh disamakan dengan jagoan Nepal dan si mayat hidup tadi, dan dia pun maklum bahwa dia tidak bisa mundur lagi. Melarikan diri tak mungkin, maka jalan satu-satunya hanyalah mengadu kepandayan untuk menuntut dikembalikannya bokor emas, atau kalau perlu berkorban nyawa. Serat Lihawea sudah mencabut pedangnya. Dengan sikap gagah dia lalu berkata kepada Bantok Coa Ong, Bantok Coa Ong, engka sebagai cuan rumah di pulau ini, majulah. Mari kita tentukan di ujung pedang siapa yang berhak membawa bokor emas. Jangan mengajukan anakmu yang gila. Hahaha, Nona So yang manis, calon istriku yang cantik. Jangan begitu, ahaha. Menggodaku beleh saja, tetapi jangan keterlaluan. Aku memang gila, siapa yang tak akan tergila-gila memandang wajahmu yang cantik manis? Engkau hendak main-main dengan pedang? Baik, mari kulayani. Memang calon suami istri terlebih dahulu harus mengenal kelihayan masing-masing. Pemuda sinting itu menggerakkan tangan kanannya dan sebatang pedang yang berbentuk tubuh ular sudah tercabut keluar. Sambil melintangkan pedang ular yang mengerikan itu di depan dada, Ouyang Bong memasang kuda-kuda dengan lagak yang dibuat gagah sehingga kelihatan lucu namun menjemukan bagi lihawe karena pemuda itu tersenyum-senyum dan melirik-lirik kepadanya. Iblis bermulut busuk dia memaki dengan marah, pedangnya sudah bergerak menerjang dengan kecepatan laksana kilat. Terang-terang keringgak. Bunga api berpijar ketika kedua senjata itu bertemu berkali-kali. Merasa betapa pedangnya tergetar oleh tangkisan pemuda itu, lihawea maklum bahwa tenaga sinkang lawannya tidak lemah, maka cepat dia menggunakan tenaga lawan ketika menangkis lagi untuk mencelat ke atas, berjungkir balik dan dari atas tangan kirinya diayun. Cahaya putih berkeredepan menyambar ke arah Ouyangbo. Itulah ginciam, jarum pelak, senjata rahasia lihawea yang amat lihai. Ayuh, engkau pandai menjarum. Bagus. Ouyangbo menggerakkan tangan kirinya dan lengan bajunya menerima jarum-jarum parak yang menancap dan berjajar rapi pada ujung lengan bajunya. Sambil tersenyum dia menggerakkan lengan baju itu dan sinar perak segera menyambar ke arah kakili hawea yang masih belum turun ke atas tanah. Darah ini cepat menggerakkan pedangnya, diputar sedemikian rupa sehingga gulungan sinar pedang menggulung jarum-jarum peraknya sendiri itu, kemudian dia menggerakkan pedang dan jarum-jarum itu kembali melesat ke arah Ouyangbo. Cuiit, trak. Sinar perak itu bertemu dengan sinar merah dan runtuhlah jarum-jarum perak itu bertemu dengan jarum-jarum merah yang dilepaskan oleh Ouyangbo. Ni hawea terkejut. Kiranya dalam kepandayan melemparkan jarum, pemuda sinting itu tidak kalah pandai olehnya. Maka dia berteriak nyaring dan segera menerjang maju, memutar pedangnya dengan hebat karena darah ini telah mengambil keputusan untuk merobohkan lawannya. Kau hebat, kau cantik menarik, kau gagah perkasa, hee-i-i-it. Ouyangbo terpaksa melempar tubuh ke belakang dan bergulingan. Karena dia tadi bicara dan menggoda, maka hampir saja dia celaka oleh sinar pedang darah itu yang amat hebat. Dia cepat meloncat lagi melihat pedang lawan terus mengejarnya, menangkis dan terpaksa balas menyerang pada saat mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang darah itu benar-benar amat liai dan sama sekali tidak boleh dia lawan sambil bersenda gurau. Pertandingan itu berlangsung dengan seru sekali dan ternyata oleh kedua pihak bahwa tingkat kepandayan mereka seimbang, baik mengenai kecepatan maupun tenaga sinkang. Hanya bedanya, kalau ilmu pedang lihawea mengandung dasar yang amat kuat dan asli, mempunyai daya tahan yang kokoh dan daya serang langsung dan menekan, sebaliknya ilmu pedang yang dimainkan oleh Hou Yang Bo mengandung perkembangan yang penuh tipu musliat, banyak gerakan pancingan dan pura-pura yang amat surang. Akan tetapi, karena lihawea selalu menyerang dengan niat membunuh lawan sedangkan sebaliknya pemuda yang tergila-gila itu tidak ingin melukai apalagi membunuh lawan, perlahan-lahan pemuda itu terdesak dan gulungan sinar pedangnya makin tertekan. Jelas dia murid The H.O.O. dan kalau dia dapat dijadikan tawanan sebagai sandera, tentu The H.O.O. tidak berani menggenggu kita toat benghoat subar kata. Benar sekali, jawaban pokcoa ong sambil memperhatikan pertandingan antara darah itu dengan putranya. Bongoji, anak Bongo, tidak tega melukainya, keadaannya sangat berbahaya. Kalau sampai dia terluka, tentu dia akan lupa diri dan jangan-jangan dia akan membunuh darah itu. Sebaiknya kita turun tangan menangkapnya. Toat benghoat sub tidak percaya bahwa pemuda itu akan dapat mengalahkan Li H.O.A. akan tetapi dia diam saja, hanya mengangguk dan kedua kakek ini lalu bergerak maju ke medan pertandingan. Pada saat itu, pedang di tangan Li H.O.A. sedang bertemu dengan pedang ular di tangan O.O. Ooo Yang Bongo. Kesempatan ini dipergunakan oleh dua orang datuk yang lihai itu untuk turun tangan, bantuk Choa Ong mengetuk pergelangan tangan kanan Lihawe A sehingga pedangnya terlepas sedangkan Toat Beng Hoat Su menepuk pundaknya Lihawe A mengeluh dan roboh, tubuhnya disambar oleh pelukan Owi Yang Bong Darah yang lumpuh kedua tangannya itu menggerakkan kaki menemdang pusar, akan tetapi pemuda itu menangkap kakinya dan menotok punggungnya sehingga kini kedua kakinya lumpuh pula Sambil tertawa-tawa Owi Yang Bong memondong tubuh darah itu dengan tangan kanannya masih memegang pedang ular, kemudian membawa darah itu lari Owi Yang Bong sejenak menoleh sambil tertawa Apakah ayah telah menjadi gila? Aku cinta kepadanya, mana mungkin membunuhnya? Hahaha, hahaha, engkau memang sudah pantas kawin, anakku Setahun lagi ayah akan memondong cucu pemuda gila itu tertawa-tawa sambil terus berlari membawa Lihawe A memasuki pondok yang menjadi tempat kediamannya Bantok Choa Ong menyuruh anak buahnya menyingkirkan mayat madula serta mayat sang hida yang tinggal tulang kemudian bersama Toat Beng Hoat Su diak kembali ke dalam pondok besar Harus dicegah agar putramu jangan sampai membunuh tawanan penting itu, berkata Toat Beng Hoat Su, khawatir juga menyaksikan kelakuan pemuda yang aidan-aidanan itu Jangan khawatir, agaknya anakku sekali ini benar-benar jatuh cinta Alangkah baiknya kalau aku dapat berbesan dengan The H O O Tentu soal bokor emas bukan hal yang perlu diaributkan lagi Dan yang lebih penting lagi, dia tentu akan mau membuka rahasia bokor itu Sungguh menjengkelkan Susah payah dicari dan diperebutkan, setelah berada di tangan kita, kita tidak mampu membuka rahasianya, kata Toat Beng Hoat Su dengan wajah rusal Berhari-hari mereka berdua menyelidiki bokor emas, membolak-balik, menekan sana-sini, akan tetapi belum juga dapat menemukan rahasianya Padahal kabarnya bokor emas itu mengandung petunjuk tempat penyimpanan harta pusaka kitab-kitab pusaka yang amat luar biasa Bila tidak takut bokor itu rusak dan rahasianya ikut pula terusak, tentu mereka sudah membanting pecah benda pusaka itu Kini mereka memasuki kamar rahasia dan kembali dua orang kakek yang menjadi datu kaum sesat itu melanjutkan penyelidikan mereka tentang bokor emas Memang terlihat ada guratan-guratan aneh di sebelah dalam bokor, akan tetapi mereka tetap tidak dapat memecahkan rahasia guratan-guratan ini Karena guratan-guratan itu bukanlah merupakan huruf-huruf yang dapat terbaca, juga bukan merupakan peta yang dapat dimengerti Sementara itu, Li Hwa yang sadar akan tetapi tak mampu menggerakkan kaki tangannya itu terus dipondong oleh Ouyangbo dan dibawa masuk ke dalam pondoknya Lalu memasuki kamarnya dan dengan amat hati-hati, bahkan dengan lemah lembut dan mesra dibaringkannya tubuh darah itu di atas pembaringannya yang mewah, bersih dan harum baunya Akan tetapi diam-diam Li Hwa bergidik melihat betapa di dalam kamar itu penuh dengan belasan ekor ular-ular berbisa yang melingkar di sana sini Merayap di sana sini dalam keadaan jinak seakan-akan ular berbisa itu adalah binatang peliharaan dan kesayangan Diam-diam dia sudah mengambil keputusan bahwa kalau dia sempat dia akan memukul mati pemuda ini Kemudian mengamuk dan kalau perlu mengadu nyawa karena dia pun mengerti bahwa keselamatannya terancam hebat Bukan nyawanya saja yang terancam, tetapi juga kehormatannya Sesudah merebahkan tubuh Li Hwa, Ol Yangbo duduk di pinggir pembaringan itu, menatap wajah yang cantik itu penuh kekaguman, penuh kasih sayang, bahkan dengan pandang mati mesra Pandang mati yang membuat Li Hwa bergidi karena pandangan mati itu seolah-olah dapat dia rasakan menyelusuri seluruh tubuhnya, seakan pandang mati itu mampu menelanjanginya Moi-moi yang manis, kau menurutlah menjadi istriku, hidup dengan makmur dan mulia di pulau ini, sebagai ratu Ya, aku akan memuliakanmu sebagai seorang ratu, adikku yang tercinta Namun Li Hwa memandang dengan mati mendelik penuh kebencian, biarpun di dalam hatinya dia merasa khawatir sekali Dia maklum bahwa jika pemuda gila itu pada saat dia lumpuh kaki tangannya melakukan segala kekejian terhadap dirinya, dia tak akan mampu mempertahankan kehormatannya, tidak akan mampu memelah diri Hampir dia pingsan memikirkan kemungkinan yang mengerikan ini Akan tetapi untung baginya pemuda itu memang tidak suka memperkosa wanita Biarpun dia ingin sekali menguasai tubuh Li Hwa, namun dia memiliki perasaan lain terhadap darah ini, tidak seperti perasaannya terhadap wanita-wanita lain yang telah menjadi korbannya Dia sudah jatuh cinta kepada Li Hwa dan ingin mengambil Li Hwa ini sebagai istrinya Oleh karena itu, dia tidak akan menggunakan ker-ker yang keji untuk sementara waktu ini, hanya ingin mengandalkan bujukan dan rayuannya Setelah dia mebelenggu kaki tangan darah itu menggunakan tali kain sutra yang halus akan tetapi kuat sekali Dia membebaskan totokan pada tubuh Li Hwa sehingga darah itu tidak terlalu tersiksa Dapat menggerakkan kaki dan tangannya sungguh pun tak berdaya melawan karena kaki dan tangannya dibelenggu di belakang tubuhnya Adikku sayang, kalau menurut, engkau akan ku bebaskan dan kita akan merayakan pesta pernikahan kita di pulau ini Huh, lebih baik aku mati Li Hwa menjawab sambil membuang muka Olyang Bung tersenyum Kita sama-sama lihat saja apakah engkau akan dapat terus berkeras kepala, adikku Engkau menolak orang seperti aku? Hahaha, hendak memilih yang macam bagaimana? Lihat baik-baik, bukankan aku seorang pemuda yang tampan dan gagah? Melihat betapa Li Hwa tidak mau menoleh Olyang Bung lalu meloncat dekat dan sekali menotok Dia membuat Li Hwa tidak mampu menggerakkan lehernya lagi sehingga ketika mukanya dihadapkan kepada pemuda itu Dia tidak dapat membuang muka Terpaksa dia melihat pemuda itu bergaya di depannya Dengan senyum dibuat-buat dan dada diangkat Bahkan pemuda itu kemudian menyelingap ke kamar lain dan pada saat muncul kembali Dia sudah mengenakan pakaian lain yang lebih mewah Sampai tiga kali pemuda itu bertukar pakaian dan bergaya dihadapan Li Hwa Seperti lagaknya seorang peragawan memamerkan pakaian Lihat, bukankah aku tidak kalah tampan oleh para pangeran di istana? Banyak wanita yang tergila-gila kepadaku Akan tetapi aku hanya memilih hengkau, Li Hwa Aku cinta kepadamu dan kau sudah tahu akan kelihayan ilmuku Li Hwa mencibirkan bibirnya Sengaja memperlihatkan muka dan sinar matum mengejek dan memandang rendah Terima kasih telah menonton!